Untuk menjaga penyebaran virus korna, pantai di Badung-Bali ditutup sementara waktu. Namun penutupan tersebut tak diindahkan oleh turis asing yang nekat memasuki pantai tersebut. Dilansir oleh kemah.com, Kepala Satpau PP Badung I. Gusti Ketut Suraya Negara mengatakan, pihaknya menerima laporan terkait turis asing yang masuk ke pantai Perancak dan pantai Jerman. Untuk turis asing yang masuk di pantai Perancak, sempat dihalau oleh kepala pecalang atau pengaman di seadat agar kembali ke penginapannya. Sementara di pantai Jerman, mereka ditugur karena kebetulan sedang ada petugas Satpau PP yang berjaga. Suraya Negara mengaku, hanya bisa mengimbau dan meminta turis asing itu untuk pulang dan tidak keloyeran di pantai. Dirinya menambahkan, belum ada penerapan sanksi sejauh ini karena memang sifatnya baru imbauan. Namun jika mereka melawan, baru akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Untuk diketahui, Gubernur Bali Wayan Koster telah mengeluarkan instruksi gubernur terkait penguatan penjagaan dan penanganan virus korna di Bali. Dalam poin kedua instruksi, pemerintah Bali memperkuat pembatasan kegiatan keramaian dan obyek wisata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!